Kasus penipuan calon jamaah haji di Kabupaten Merangin kembali terjadi. Nasnya nama kakan Wil kemenak Merangin untuk kedua kalinya dicatut pelaku untuk melancarkan aksinya menipu korban. Jika sebelumnya pelaku mengaku bisa mempercepat jadwal keberangkatan CJH yang dalam daftar tunggu, kali ini pelaku yang mencatut nama kakan Wil meminta sejumlah uang untuk pengurusan administrasi keberangkatan haji. Mereknya aksi penipuan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab ini ternyata membuat kakan Wil kemenak Merangin Gustafia resah. Sebab bisa mencoreng dirinya secara pribadi maupun sebagai pimpinan kakan Wil. Menurutnya selama ini tidak ada pengurusan ke CJH, segala pengurusan administrasi haji gratis. Dari panggung perkemburian agama Kabupaten Merangin untuk pengurusan jamaah haji ini tidak ada pengurusan. Kalau ada anti misalnya, ada isu kumutan dan agama itu tidak ada pengurusan. Akibat aksi yang tidak bertanggung jawab ini beberapa jamaah sudah tertipu oleh pelaku dengan menyetorkan uang yang diminta. Zostavia meminta CJH tidak mudah percaya dengan tawaran dari orang yang tidak dikenal. Jamaah diminta langsung melapor ke kan Wil kemenak atau ke pihak kepolisian.